Selamat malam, Pak Jarod. Bagaimana cara menghadapi anak remaja yang agak tertutup? Agak atau banget? Yang tertutup ini kalau dites, saya yakin pasti dia melankolik. Kalau tesnya temperamen dasar. Kalau tesnya pakai DISC, pasti tipe C, cermat. Kalau ditesnya pakai foto karakter, maka dia biru. Kalau mau yakin, sebaiknya kalau anaknya remaja, tambah lagi tes personality, pakai MBTI, Myers Bright Type Indicator. Tahik MBTI, foto karakter, temperamen dasar, DISC, semuanya di Google ada gratis. Kalau ini Bapak-Ibu ikut Zoom karena dengar saya post di WA Group Keluarga Bahagia, maka di WA Group sering saya post, sudah pernah link untuk tes gratis tersebut. Tapi kalau ini dari orang tua HPO Ligit, nanti kalau masuk ke WA Group atau WA saya, nanti saya kasih link gratisnya. Kalau anaknya remaja, kalau anaknya di bawah 10 tahun, nggak bisa. Nggak bisanya karena kalau dia dikasih tes, dia nggak mengerti arti pertanyaan itu. Maka kalau di bawah 10 tahun, nanti dikasih kolok atau dikasih dik jari, supaya bisa dianalisa keadaannya. Sekarang saya anggap saja kalau dia namanya tertutup, biasanya ada melankoliknya. Ini kemungkinan pertama. Jadi kenapa dia tertutup? Karena itulah kecenderungan perilakunya, dia tipe C, cermat. Orangnya biasanya perfeksionis, teliti, rapi, nggak suka bergaul, suka menyendiri, sering belasar di kamar, bukan ngobrol, kalau punya Instagram jarang update, dan tertutup. Nah itu berarti dia melankolik. Oh nggak Pak, dia dulu Instagramnya update tiap hari, dia suka bergaul, dan dia suka cerita. Tapi sekarang ini Pak, 6 bulan ini, setahun ini, dia tertutup. Nah, beda cerita. Kalau dulu terbuka, sekarang tertutup, itu artinya perubahan perilaku. Pasti ada masalah. Entah kecewa, entah kepahitan, mamahnya ingkat janji, papahnya gebukin dia, dia dilarang berteman, dia lagi jatuh cinta, dan bapak ibu nggak bijaksana, dia pernah jujur kalau nilainya jelek dan dimarahi, bukan dikasih solusi atas masalahnya, maka dia tidak mau bercerita lagi. Jadi kalau dulunya terbuka, sekarang tertutup, itu saya berani berkata, yakin 100%, pasti ada masalah relasi, masalah hati yang perlu diselesaikan. Tapi kalau dari dulu tertutup, nah, ini butuh penyesuaian. Namanya orang tertutup. Saya perluas saja sekalian, suami tertutup, istri tertutup. Ya memang tipenya seperti itu. Ya berarti orang tua yang tidak boleh maksa. Kalau dia tertutup, orangnya pendiam, nggak banyak bicara, yang banyak bicara kan orang sanguin. Orang sanguin terbuka banget. Yang nggak perlu disaksikan, disaksikan. Dikit-dikit kesaksikan, dikit-dikit diposting. Sampai orang tuanya, kayak gitu nggak diposting. Itu orang sanguin banget. Tiap hari update 4 kali Instagram-nya. Kayak saya. Kalau melankolik, ya punya akun aja. Sudah 6 bulan nggak diupdate. Maka dia tertutup yang model. Karena memang temperamen dasarnya. Nah, tapi bisa berubah nggak? Oh, 100% bisa. Manusia itu bisa berubah. Kalau dia bahagia. Kalau dia dicintai. Kalau dia diterima apa adanya. Jadi ibu pengen anaknya berubah, tidak tertutup, ibu harus berikan dia rasa aman. Kalau si tertutup ini bercerita, walaupun ibu suami istri, kalau anaknya ada pesan, mah aku mau cerita, jangan sampai papa tahu ya. Lalu dia cerita sama ibu. Tiba-tiba bapaknya marah sama dia. Seumur hidup loh, dia nggak akan cerita sama ibu. Jadi kalau orang tipe tertutup, dan dia bercerita, maka bapak ibu harus mengaku, menghargai, dan berjanji kalau memang dia minta, jangan sampai, jangan mama tahu ya, atau jangan papa tahu, ya jangan cerita. Atau, ibu bilang begini, kayak istri saya, anak saya nomor satu, melankolik. Kalau dia cerita, lalu ceritanya misalnya gini, mah aku mau cerita, tapi jangan sampai papa tahu ya. Maka istri saya bilang begini, eh aku mau cerita, tapi kamu pura-pura nggak tahu ya. Jadi, saya pura-pura nggak tahu. Laki-laki itu paling pandai, pura-pura. Bisa. Bapak itu kan, suami itu bisa loh, pura-pura cinta istri, pura-pura romantis, taunya selingkuhannya udah punya anak SMP. Jadi, laki-laki itu paling pandai, pura-pura. Tapi kalau anak saya, yang lain, bilang sama saya, Pak, aku mau cerita, terus, tapi jangan sampai mama tahu ya, saya nggak cerita sama istri, oh istri saya nggak bisa pura-pura. Wajahnya kelihatan. Dan mungkin jadi ngempet ya, kalau ibu itu dengar cerita, masuk hati, mulak di hatinya, mulak. Itu kalau belum keluar, mulak. Makanya, cerita ke yang lain. Bahkan, maaf loh, ibu gembala aja, bisa-bisa nggak bisa nahan loh ya, dengar cerita, mulak di hatinya. Dia panggil, perdoa syafaatnya. Eh, yuk kita berdoa ya, dia itu begini-begini-begini. Akhirnya, gosipnya lewat pokok doa. Jadi, di gereja itu ada gosip kayak baru gitu ya, berbagi pokok doa. Yuk kita doakan, yuk dia itu begini-begini-begini. Itulah, itulah ibu-ibu. Maaf ya, bukan mengakimi, tapi emang begitu. Kalau bapak-bapak, ya elah, dengar cerita macam-macam, bertanya sama istri, ada apa di kantor Pak? Nggak ada bapak. Nggak ada bapak. Itulah bapak-bapak, nggak pernah cerita. Sekarang, anaknya ini, remaja ini, tapi remaja itu bisa lagi, bisa perempuan sih. Tapi kalau misalnya, bapaknya itu model juga tertutup, berarti memang itu anaknya. Bapaknya terbuka, ibunya terbuka, anaknya tertutup. Aneh, ada luka hati. Tapi kalau dia tertutup karena, tertutup bisa karena temperamen dasar, atau juga pancar oba ya. Jadi remajanya ini pas perubahan. Jadi, kalau laki-laki kan, 12 tahun, 13 tahun, spermanya muncul, kalau wanita, akan bisa 11 atau 10 tahun, mulai dapat sel telurnya. Nah, sering bersamaan dengan masa pancar oba itu, kadang-kadang juga terjadi perubahan perilaku. Makanya kalau saya ditanya, Pak, kalau asesmen anak itu, 6 tahun, 7 tahun, masuk SD, sidik jari. 10-12 tahun, BISC, foto karakter, atau temperamen dasar. Nanti kalau mau milih jurusan, MBTI. Atau sidik jari-nya dibuka lagi, kalau dulu pernah. 10-12 tahun remaja, itu orang tua perlu banget, anaknya kecendungan perilakunya apa. Dia sanguin, tertutup, luka hati. Melankolik tertutup, memang begitu. Jadi, kalau anak remajanya tertutup, karena apa? Tapi misalnya, nggak ada masalah yang berat-berat banget sih, Pak. Anak sekarang itu beda loh. Nggak perlu berat aja, bisa merubah perilaku. Saya, anak saya, permaja, putri, perempuan, perhormatan yang tidak selesai. Perilaku nggak selesai. Melukis nggak selesai. Punya hobi macam-macam, tapi nggak selesai. Kan saya khawatir nanti, kalau pacaran nggak selesai, sekolah nggak selesai, kuliah nggak selesai. Jadi segala sesuatu nggak selesai. Dia bisa banyak hal, tapi nggak selesai. Lalu saya bawa ke psikolog, assessment. Lalu psikolognya bilang, ini luka hati sama bapaknya. Saya bilang sama psikolognya. Ini pasti ibu pakai rumus, bukan pakai data. Rumusnya itu kalau ada unfinished behavior, itu figur ayah kosong, atau kecewa sama bapaknya. Jadi karena anak saya, perilakunya nggak selesai, berarti ibu katanya begitu. Masuk anak saya kecewa sama saya. Oh, saya bapak yang lucu, banyak ketawa, nggak pernah gambar anak. Coba ibu bisa analisa lebih jalanjut nggak? Luka hati sama saya itu kenapa? Diwawancara lagi anak saya. Suruh gambar, dari gambarnya ditafsirkan, diajak ngopor mengenai gambar itu. Akhirnya ketemu. Bapak ngecewain anak, pernah janji ngelukis bareng, nggak jadi kan? Bener juga loh. Tapi saya pikir, ya cuma ngelukis nggak jadi, maksudnya luka hati. Waktu saya bilang, Levin, kita nggak jadi ngelukis ya. Ya nggak apa-apa, aku tahu Pak Bapak sibuk. Dia ngomongnya begitu, dia nggak ngomong, apa sih ingkar janji melulu? Itu karena anak Bapak hormat banget sama Bapak. Karena dia hormat, dia nggak melawan. Tapi luka hati. Cek elah, nggak jadi ngelukis bareng aja, luka hati. Saya ini waktu remaja dulu, suruh belajar Bapak saya, cari jangkrik, sama Bapak saya ditempeleng, sama Bapak saya digampar, nggak luka-luka itu. Saya dulu digebukin, nggak luka-luka. Nggak ada berapa luka hati. Anak zaman sekarang ini, mungkin kebanyakan seminar hati Bapak. Jadi begitu dia seminar, ikut seminar hati Bapak. Dia tahu, Bapaknya nggak punya hati Bapak. Dia seminar, figur ayah. Makin tahu lagi, Bapaknya nggak benar. Jadi kadang-kadang seminar-seminar itu, membuat orang gampang ngecewa. Jemaat dengan ikut seminar. Waduh, penggembalaan hati Bapak. Wah, Pak Gembalaku nggak punya hati Bapak. Kecewa lagi. Sekarang itu banyak orang gampang kecewa, karena memang perkembangan ilmu psikologi yang diketahui oleh banyak orang. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan keadaan. Wah, anak zaman sekarang dikit-dikit luka hati. Jemaat sekarang dikit-dikit menyalahkan gembala pemimpin, nggak punya hati Bapak. Ya nggak. Kalau emang itu analisa dari psikolog, dan saya udah bayar mahal, kan kalau konseling satu jam bisa satu setengah juta. Itu dulu. Sekarang bisa dua juta. Kalau dia PhD. Kalau hamba Tuhan, ya persembahan kasih. Kalau coach secara profesional, teman-teman saya aja tarifnya malah 25 juta. Ketika saya kasih orang konseling ke teman saya, Pak, kok temannya mahal? Nah, dua juta kok mahal itu, murah banget itu. Jadi, karena saya sudah bayar, waktu itu sama konselor, ya konseling, bahwa anak saya luka hati dengan saya, ya sudah. Saya anggap aja itu sebagai kebenaran. Jadi, gimana caranya? Ya, saya deketi anak saya. Jadi, kalau punya anak masalah perilaku, maka sebenarnya orang tua ini bisa bisa menganalisa sih siapa yang melukai hatinya, ayahnya atau ibunya. Kundingan aja. Kalau misalnya nggak mau konseling ke psikolog, misalnya, pandemi, Pak, zaman susah begini masih mau konseling, bayar lagi. Jutaan lagi. Ya, dikira-kira aja. Dikira-kira siapa ayah atau ibu yang kira-kira bikin anaknya menjadi tertutup, mendekati minta maaf. Dan cara minta maaf sama anak, sama suami, sama istri itu jangan tanya salahku apa ya. Jadi, suami marah nih. Sudah seminggu nggak ngomong. Kalau ibu tanya, Pak, salahku apa sih? Aku ada salah ya? Atau bapak yang nanya sama istri, istrinya udah seminggu ngomong. Pak, aku salah apa sih? Itu jawabannya pasti nggak ada. Tapi dalam hati berteriak. Harusnya kamu tahu dong, salahnya apa. Jadi, kalau suaminya marah, ibu jangan bertanya, aku salahnya apa. Ibu tanya sama Tuhan saja. Tuhan, salahku apa? Kalau Tuhan kasih tahu, langsung minta maaf. Langsung minta maaf, Pak. Maaf ya, aku kemarin nggak perhatian. Dalam keluarga begitu. Kalau di partai boleh. Tanya salahku apa. Lewat pendekatan, remaja ini memang masa-masa bergolak. Pendekatannya ya nggak ngampang. Kan remaja ini lebih suka pergi sama teman. Pergi ke mal, lebih suka sama teman. Kalau dulu sebelum pandemi ya, gimana saya deketi anak remaja saya? Saya ajak pergi yang temannya nggak ngajak pergi. Kan saya tinggal di Bintaro, Jakarta. Dia pas pengen, mau nggak ketanggupan brau? Mikir dia. Kalau nggak mau, mau dia. Butuh waktu, butuh biaya. Mau nggak ke Pulau Komodo? Mau dia. Tapi kalau saya tawari, mau nggak ke Kondo Indah Mall? Enggak. Besok dia pergi ke mana? Kondo Indah Mall. Katanya enggak. Sama teman. Itu anak sedang berkata, aku mau pergi, tapi nggak sama kalian. Jadi anak-anak remaja itu mendekatannya harus punya trik khusus. Nah, dalam pendekatan tadi, ketika lagi pergi, baik-baik, jangan pergi nih. Wah, pendekatan, pergi. Lalu sambil makan. Kamu tuh harus hajin belajar. Yah, nasihatin lagi. Itu nanti sambil makan, anak-berkata remaja itu begini. Ini aku terakhir makan sama mereka. Ini terakhir aku sama mereka. Karena mereka banyak ngomong. Jadi, kalau pergi, pergi aja pendekatan. Ya, semoga bisa memberikan insight.